kalau kepala jantan pasti lebih besar ketika lebih kecil tapi kalau saya lebih cenderung nengok di mulut hari ini Mota Channel mau panen burung mureh batu bahoro sama Bang Bob teman-teman ini kebetulan burung mureh batunya Bang Bob yang bahoro nya lagi ini habis netas ya Bang Bob ya habis netas dan hari ini Mota Channel akan panen sama Bang Bob dan untuk teman-teman yang pengen bahoro nya silahkan hubungi Bang Bob nanti nomor teleponnya Mota Channel taruh ini dia teman-teman burung murai bahoro teman-teman mantap ini akan kita panen hari ini ini ada anaknya sekitar 3 ekor ini akan kita panen nah ini sebagai tambahan untuk teman-teman semua ini burung murai bahoro nya Bang Bob ini unik beda daripada yang lain di ujung ekornya itu ada putih lagi 2 ya Bang Bob ya kayak balak tapi bukan balak teman-teman ini mantap banget ini Mota Channel baru ketemu ini murai kayak gini mantap ya nah ini sekarang akan langsung kita panen teman-teman nah ini Bang Bob lagi siap mengambil ininya tempat anaknya ini saya tutup nih Bang Bob ya oh saya dari luar aja ngeliatnya karena takut ini cuman kalau nggak masuk nanti nggak kayak tembualah ya tunggu Bang Bob tunggu tunggu saya mau masuk ini tunggu 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 ini saya masuk ya kita coba lihat mana Bang Bob coba lihat Bang Bob coba lihat agak sedikit gelap kita nyalain flashnya dulu bentar ya teman-teman mantap 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 ada 3 ekor ini 1 ekor sudah keluar ya sudah diambil Bang Bob ini ada 2 lagi di dalam mantap 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 ada 2 ekor di dalam 2 ekor 1 ekor lagi teman-teman 3 ekor mantap 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 oh jadi sarang itu tuh kalau di ini kalau sudah panen gitu tuh dibuang separoh Bang Bob ya supaya nanti dia ini lagi ya dibuang sedikit nanti dia akan kembali menyusun sarang lagi teman-teman mantap 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 tuh mantap ini ada sarangnya satu lagi tapi dia memilih yang sarang yang satunya teman-teman yang ini dipilih jadi dibikin 2 sarangnya sama Bang Bob ya mantap nah ini dia ya baharok tadi tuh teman-teman bisa lihat ya ada putih yang dibawah ekor nah itu dia itu dia ada 1 2 ada 2 putih kan di ujung ekornya itu ya ada putih lagi 2 gitu kayak balak tapi bukan balak teman-teman nah itu yang ternak channel bilang itu tuh beda dari yang lain teman-teman mantap 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 memang bodinya sedikit lebih besar dari yang lain ini nah disini ada yang bagus banget ini untuk teman-teman yang masih pemula ingin ternak burung kak burung murai ya ini sistem dari perairan ini bagus banget ini ide dari Bang Bob dia bikin pipa seperti ini jadi sirkulasi airnya itu benar-benar selalu ganti selalu bersih dan steril teman-teman jadi kita gak perlu repot lagi nih buat ganti-ganti air apa segala macam dia gak perlu lagi seperti itu itu menghemat waktu kita ya tidak perlu kita selalu ganti air dan lebih efisien banget ini mantap banget ya ini pada berapa kandangnya semuanya ada sekitar 4 kandang yang di atas ini kayak gini semua dan di bawah ada beberapa kandang lain itu bikin kayak gitu juga ini mantap banget nah jadi pipanya itu cukup manjang teman-teman tuh dari kandang 1, 2, 3, 4 gitu kan dia memajang pipanya jadi airnya itu nanti akan mengalir dan disaring di bawah sini teman-teman tuh akan disaring seperti aquarium ya persis seperti aquarium nanti air yang bersih itu akan naik lagi ya naik lagi dia akan masuk lagi ke kandang-kandang yang lain teman-teman jadi kita gak perlu repot untuk ganti-ganti air apa segala macam itu mantap banget teman-teman tuh mantap banget ini dari Bang Bob nih untuk teman-teman yang masih pemula ya nanti cantik ini nah ini burung murai batu medan yang besar nih teman-teman nah disini ada yang unik teman-teman jadi Bang Bob ini dipasang kamera ya Bang Bob ya di gelodoknya nah jadi di gelodoknya itu dipasangin kamera di dalamnya jadi kalau seandainya dari proses dia bertelur tuh udah lengkap telurnya Bang Bob ya bisa dicek disini teman-teman tuh ini kan di dalam gelodok nih sekarang nih bisa kelihatan dia udah lengkap telurnya atau bahkan telurnya udah netas kita bisa tahu Bang Bob ya wah ini mantap banget ini inovasi yang bener-bener efisien pakai kamera aset mobil aja iya ini pakai kamera apa ini bikin Bang Bob kamera mobil kamera mobil yang belakang itu ya wah mantap 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 iya gak bisa ngerekam iya gak bisa ngerekam tapi kita udah bisa ngeliat secara langsung dihidupin itu udah membantu banget Bang Bob iya bener-bener bener-bener wah ini mantap ini gelodoknya ditaruh disana tuh jadi kita gak usah ganggu konsentrasi dia pas lagi ngeram apa segala macam cukup dilihat disini aja teman-teman jadi kita bisa ngeliat kalau dia ngeram ngeliat juga nih Bang Bob ya bener-bener mantap 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 bang Bob, bang Bob, bang Bob, bang Bob wah ini kita masuk ke tahap tempat pelolohan Bang ya tetap hangat gitu ya tuh dikasih lampu ini lampunya tuh harus diukur berapa watt gak Bang gak perlu sebetulnya lampu ini sekedar cuma untuk menghangat aja di dalam di dalam ruangan itu ya nah ini biasanya kalau masih kecil kayak gini nih Bang itu biasanya Bang Bob kasih pakan apa nih Bang kalau saya umur kayak gini ini leopat ini leopat ini leopat nanti kita masukkan ke wadah gitu ya wadah nanti dicampur dengan keruto nanti dikasih air panas tapi untuk kebutuhan vitaminnya yang lain iya nanti seperti kayak ini kalau kita kasih untuk tulang oh madu madu kita kasih terus kayak misalnya omega-3 untuk minyak ikan omega-3 iya 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 tetesin gitu kan jadi supaya dalam kondisi kecil kita loloni nanti besarnya sehat ya iya 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 i Hai berarti tadi dicampurin madu juga Bang ya kroto madu kroto madu campurin sama ini ini lupa tapi saya sudah masukkan dalam situ ini bukan nah ini ya enggak sponsor untuk tulang ini boleh pakai tutup aja ya ini boleh pakai merek yang lain ya tuh berarti banyak vitamin-vitamin lagi ya jadi pokoknya dari kecil itu vitaminnya kita cukupi Oh mantap tuh juga ada tuh vitamin-vitamin yang dikasih sama Bang Bob ya dari masa pelolohan sampai dia itu bisa tenggar sendiri ya mantap 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 ini udah ada di pesan belum dijemput belum dijemput dia datang nengok indukan Bang kalau borongan tiga itu berapa bang kita ini Bang iya iya tuh jalan betinya kayak mana kalau ini kebanyakan kebanyakan jantan kalau yang baru-baru jantan kita tengok ini kalau sekilas nah kalau masih lolohan kayak gini nih eh motor channel minta sama teman-teman di rumah tips membedakan jantan betina kalau masih kecil kayak gini gimana nih Bang kecil kayak gini kalau kepala jantan pasti lebih besar tapi kalau saya lebih cenderung nengok di mulut nengok di mulut itu caranya gimana di Bang mulut itu warna yang untuk jantan tuh dia kuningnya pekat kuningnya pekat ada nggak di sini Bang contohnya belum bisa kalau misalnya mau kita kasih makan baru dia mangat Oh eh lidahnya dalam di dalam rongganya itu Oh iya iya tips yang lain sekilas begini kalau kita tengok kepalanya besar-besar gini prediksi saya jantan lagi jantan lagi ketiga-tiganya mantap 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 Wow kepalanya segapan-gapan gini saya rasa ini jantan lagi tiga-tiga iya mantap 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 karena yang baru itu jarang dia betina makanya kalau keluar betina saya simpan sip 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 hai 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 betray Ich verstehen unda lagi hai 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 tiga-tiga iya hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton